Kita bisa memotong waktu pada saat dilakukan diagnostik. Pada saat dilakukan diagnostik, dokter spesialis sarafnya langsung melihat gambar yang hasil dari diagnosis tersebut dan langsung memberitahukan kepada tim perawat, tim stroke unit untuk segera mempersiapkan pemberian obat trombolitik. Sekali lagi saya menekankan alur penanganan pasien stroke ini sangat penting karena di sini faktor waktu. Faktor waktu itu sangat penting dalam kesinambungan pengobatan stroke. Di dalam pandemi ini memang kita tidak boleh anggap remeh karena untuk melindungi kita juga sebagai tenaga kesehatan terhadap penyakit ini dan untuk mencegah kemungkinan penyebaran pada fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini kita dari mulai IGD, petugas IGD-nya itu sudah memakai APD level 3. Kalau di stroke unit kita memakai APD level 2. Selanjutnya, saya selanjutnya, di sini untuk lebih mudahnya mungkin saya akan tunjukkan gambar lebih mudah itu. Pasien masuk ke IGD rumah sakit, dilakukan anamnesa secara cepat oleh dokter, dan ditentukan pasien ini kandidat trombolitik atau tidak. Dan kita bekerja sama juga dengan bagian administrasi untuk persetujuan dan yang harus dilakukan persetujuan oleh baik itu keluarga ataupun penjamin pasien tersebut. Setelah itu kita lakukan diagnostik cukup dengan CT scan saja. Setelah dokter membaca hasilnya di ruang radiologi, jika pasien itu tergolong untuk dilakukan trombolitik, maka obat tersebut kita berikan di IGD. Yang sebelumnya, sebelum pandemi ini, kita bisa melakukan pemberian obatnya itu di ruang stroke unit, karena kita akan memotong waktu. Karena door to needle yang ditetapkan oleh badan stroke internasional itu kurang dari 60 menit. Jadi kita harus segera memotong waktu agar door to needle-nya tidak lebih dari itu. Selanjutnya, pada era pandemi ini, juga pasien yang biasanya dari ruang unit gawat, instalasi gawat darurat langsung ke menuju stroke unit, itu kita harus melakukan transit terlebih dahulu. Transit di ruang transit yang kita miliki itu maksimal 1x24 jam. Kalau jika hasil dari screeningnya itu tidak mengarah ke COVID-19 itu, baru kita masukkan ke ruang stroke unit. Jadi ruang stroke unit kita itu ruang yang pasiennya yang sudah lolos screening COVID-19. Nah, di sini juga saya akan perlihatkan beberapa foto kegiatan kami di Rumah Sakit Premier, Jatir Gara. Bagaimana kita menerima pasien stroke, karena stroke itu merupakan kedaruratan. Dan kita juga sebagai tim kesehatan harus cepat menangani pasien stroke. stroke itu, jadi mulai dari sebelum masuk ke ruang instalasi gawat darurat, dokter sudah melakukan pengkajian di dalam perjalanannya. Setelah itu masuk ke, kita lihat di foto itu, baru masuk ke unit gawat darurat. Nah, di situ dilakukan, setelah dilakukan analisis secara cepat, dilakukan diagnostik juga, CT scan. Nah, dokter spesialisnya juga langsung melihat langsung hasilnya, sehingga sebelum selesai melakukan diagnostik itu, dokter bisa sudah tahu hasilnya itu, hasil dari diagnostik itu ischemic atau hemorragic. Jadi, di situ sudah ditentukan ke mana arahnya, apakah harus konsul bedah saraf atau memberikan obat trombolisis tersebut. Nah, di situ juga peranan farmasi dan peranan farmasi juga sangat penting karena langsung menyediakan obat-obatan. Dan kita langsung memberikan obat-obatannya itu di ruang IGD. Oke. Selanjutnya, pada gambar juga kita lihat, di sini pada masa pandemi ini, dokter spesialis saraf yang merawat dokter penanggung jawab pasien, itu pada masa pandemi ini rumah sakit kita juga akan mengeluarkan peraturan yang tidak boleh dibesuk oleh keluarga. Sehingga dalam berkomunikasi saat ini, kita di rumah sakit premier Jatinegara, keluarga juga dapat berkomunikasi melalui, kita manfaatkan teknologi, yaitu dengan dok sini. Jadi, kita menghubungkan pasien dari rumah dan bisa melihat keadaan pasiennya secara langsung, walaupun dia tidak perlu ke rumah sakit. Jadi, di situ juga kita edukasi juga untuk keluarga, jadi tidak perlu datang ke rumah sakit, karena memang di era pandemi ini juga tidak boleh untuk peraturan dari rumah sakit untuk dibesuk. Hanya untuk keluarga inti, satu orang yang bisa menjaga, dan itu hanya di luar. Jadi, kita juga memanfaatkan teknologi, seperti kita lihat, itu gambar dokter Sukono dan tim Neorohnya sedang menjelaskan kepada keluarga melalui teknologi digital. Selanjutnya. Nah, ini saya, yang biasa kita lakukan screening, ini secara umum saja ya, karena mungkin di mana-mana sama ya kurang lebih, apakah kita juga, kita melakukan screening ini, selain kepada pasien, juga kita melakukan kepada keluarga. Untuk pada pasien dan keluarga, kita tanyakan apakah pasien tersebut ada gejala, biare, batuk, demam, sakit kepala, sesak nafas, sakit tenggorokan. Terus, dalam 14 hari terakhir, apakah pernah berpergian ke area luar domisili, atau tempat yang jarang dikunjungi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kurang lebih yang kita tanyakan pada pasien dan juga keluarga. Kalau untuk keluarga, kita adakan di posko, kita mempunyai posko khusus untuk keluarga kita screening. Selanjutnya, nah ini atas kerjasama kita, tentunya dengan berbagai tim kesehatan yang lain, pada bagian radiologi, bagian administrasi, bagian farmasi, atas kerjasamanya itu, kita bisa mencapai door to needle-nya sebelum pandemi ini, beberapa kasus kita hanya memakan waktu hanya 30 menit, kurang lebih 30 menit, sampai 45 menit. Sedangkan yang di WSO, yang ditargetkan itu kurang dari 60 menit. Jadi, rumah sakit kita itu sudah berhasil memenuhi target dari badan organisasi dunia. Untuk itu, tahun kemarin, kita mendapatkan golden award dari kerja keras kita. Dan tahun ini, alhamdulillah, kita mendapatkan naik ke Platinum Award. Karena meningkat juga pasien-pasien yang ada di rumah sakit premier jatuh negara ini, kita lakukan trombolisis, dan semua kategorinya juga sudah kita capai. Yang diantaranya melakukan screen gisfagia, melakukan diagnostik CT auto-MRI, memberikan obat anti-platelet pada iskemik, stroke, memberikan obat anti-koagulan pada pasien kasus atrial fibrilasi, dan itu semua sudah kita penuhi, sehingga kita merupakan rumah sakit swasta pertama di Indonesia yang mendapatkan awards dari badan asosiasi dunia ini. Dan kita bangga sebagai tenaga kesehatan di sini yang juga ini merupakan kerjasama tim, jadi bukan hanya sekunis saja atau bagian mana, jadi ini merupakan kerjasama tim, sehingga kita mendapatkan ini. Dan kita sedang berusaha untuk menaikkan lagi tingkatan kita menjadi mendapatkan diamond awards. Nah ini yang 2019, kita waktu itu masih mendapatkan golden awards, rumah sakit swasta yang pertama mendapatkan itu, dan tahun 2020 kita naik tingkat menjadi platinum awards, mendapatkan, meraih platinum awards. Dan ini juga rumah sakit swasta pertama di Indonesia yang mendapatkan itu. Nah ini untuk mungkin perbedaan sebelum dan selama pandemi ini, yang kita sebut mungkin new normal, jadinya sekarang kita, apa sih bedanya dari sebelum adanya pandemi sama setelah adanya pandemi, jadi alurnya itu juga banyak berubah, alur penerimaan dari mulai dari IGD sampai dengan di ruang struk unit. Jadi misalkan APD biasa yang biasa kita gunakan hanya sarung tangan atau masker bedah, sekarang kita dari mulai IGD itu kita sudah menggunakan APD level 3, karena kita antisipasi jangan sampai kita sebagai tenaga kesehatan, jadi dalam masa pandemi ini kita jadi korban, atau padahal kita ingin membantu pasien. Nah itu, kalau untuk di struk unit kita memakai APD level 2, jadi memakai, itu tidak memakai gaun, memakai masker bedah dan penutup kepala. Nah, untuk pengkajian juga di sebelum pandemi ini, di UGD kita biasa melakukan pengkajian head to tool seperti biasa, nah setelah masa pandemi ini kita di ruang gawat darurat lebih lama lagi karena melakukan pengkajian mulai dari head to tool sampai dengan screening COVID-19 ini, kita melakukan screening mulai dari laboratorium, pemeriksaan rosentorak, swab tenggorok, dan lain-lain. Nah, untuk diagnostiknya pun, kita sebelum pandemi kita melakukan MRI, karena di MRI ini memang hasilnya itu lebih jelas, hasilnya lebih jelas dan lebih terlihat di area mana yang, di area mana yang terjadinya ischemic. Untuk yang masa pandemi ini, kita hanya melakukan CT scan saja, karena memang CT scan ini kita hanya melakukan, hanya ingin tahu apakah ada perdarahan atau tidak, hanya itu saja, karena memang di CT scan ini kita lebih cepat untuk melakukan ini. Kurang dari 5 menit juga sudah selesai, dan dokter sudah langsung bisa menentukan ini perdarahan atau bukan. Sebelum pandemi juga pemberian trombolisis kita bisa berikan di ruang Unistroke, tapi setelah pandemi ini, karena masa pandemi ini, karena kita sambil menunggu hasil screening COVID-19 itu, jadi kita pemberian obat itu, kita kan tidak boleh, door to needle-nya tidak boleh lebih dari 60 menit, sehingga pemberian trombolisis segera kita lakukan di IGD. Jadi perawat struk unit tetap yang memberikan, tetapi diberikannya di ruang instalasi gawat darurat. Setelah itu, yang perbedaan yang lain lagi, biasanya dari ruang instalasi gawat darurat, pasti langsung dirawat di Unistroke. Pada masa pandemi ini, karena Unistroke kita harus bebas dari COVID-19, jadi pasien harus dimasukkan dulu ke istilahnya ke ruang transit, yang kita namakan ke ruang transit, itu kurang lebih di situ kurang 1x24 jam. setelah dipastikan pasien itu tidak lolos dari screening, kita baru masukkan ke ruang struk unit. Selanjutnya, set selanjutnya. Sudah, ini tim dari struk unit, mungkin bisa kita tampilkan tim struk unit kita yang hebat-hebat semua. Terima kasih demikian yang bisa saya sampaikan, alur penanganan pasien struk di masa pandemi ini. Jadi, memang ada beberapa perbedaan dari yang sebelum pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!